Intro Halo Garduars, saya Nugin dan rekan saya Andai, kita dari Garduars.com Kali ini kita mau review mengenai mobil Nissan Pera Yang merupakan evolusi besar-besaran dari Nissan Teano Dan Nissan Pera ini dibangun dari spasis dari Pickup Apple KB Nissan, yaitu Nissan Navara Seperti apa rasanya Nissan Navara? Simak terus videonya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Sekarang kita lihat untuk interior dari Nissan Tera Kenapa tadi saya bilang mobil ini mempunyai interior yang mewah Karena satu didukung dengan joknya dia yang sudah kulit semua Lalu untuk di dalamnya tuh banyak yang digital atau otomatis Kita mulai dari MID Dia ada layar MID yang digital di bagian tengah Dan pengoperasiannya ada di sebelah kiri setir Tapi untuk di mobil ini sebenarnya ada beberapa moda berkendara Hanya saja belum dilengkapi dengan pedal shift di sebelah sini Dan untuk di sebelah kanan setir sendiri Dia sudah ada cruise control Dan di sebelah kiri juga ada audio control Kemudian beralih ke bagian head unit Di bagian head unit ini Kalau kita lihat di bagian dashboard Di sini dia ada power outlet Satu Lalu di bagian di sini ada monitor Dan untuk setting ACnya sendiri juga dia sudah otomatis Dan di sini juga ada power outlet lagi Di sini media penyimpanan Dan di sini ada colokan USB dan HDMI Kemudian untuk membuka kursi jog di baris kedua Itu bisa pakai fungsi tombol yang ada di sebelah sini Dan di sini ada dua cup holder Dan di bagian dashboard di masing-masing sisi Itu juga ada cup holder Di sebelah ujung-ujung kanan dan ujung kiri Untuk sunfeasernya sendiri Nah biasanya mobil pada umumnya Sunfeasernya itu yang ada kacanya bagian penumpang Ini juga Ini dua-duanya dia sudah ada kaca Dan ada lampunya juga Kemudian di sini ada tempat penyimpanan untuk kacamata Kemudian di sini pun juga ada Sudah dilengkapi dengan monitor semi-manual ya dia Jadi tetap tarik pakai tangan sendiri Dan tutupnya juga manual Untuk AC di mobil ini sebenarnya Sudah lengkap ya Karena di setiap baris itu ada AC double blower Dan di bagian bakal juga sudah ada lagi AC Dan di bawahnya pun juga dia ada AC lagi tambahan Untuk wang bukti baris kedua ini Dengan saya sih cukup luas Karena jarak dari depan ke kaki saya pun masih jalan Lalu untuk kursinya sendiri dia nyaman Cuma karena ini mobil-mobil SUV yang tinggi Jadi model seatnya dia kayak laptop Jadi semakin ke belakang dia akan semakin tinggi Berbeda antara yang depan, baris ke luar dan baris ketiga Ini kita lihat di bagian sebelahnya Kemudian di bagian tengahnya juga dia Ada armrest Disertai dimukup monitor Jadi tadi saya bilang di setiap baris itu dia ada AC Jadi di sini pun dia ada AC Ini bisa dikontrol sendiri di sini Seatnya pun juga sudah isofix Seatnya ada seatbelt, dua seatbelt Kemudian kita cek ke dalam persilapan Kursi di baris kedua ini bisa diturunkan dari panggol yang ada di depan tadi Atau bisa juga langsung dari sini Seperti tadi yang saya bilang Kursi di bagian ketiga ini semakin lama Semakin naik posisional Jadi Ya kayak jombok sih Gatornya kalau di belakang Memang untuk jarak ke depan sih Tepas banget Tadi dengan ukuran saya Kalau 20 di bagian tengah Ini saya 164 Kira-kira di belakang Segini lah Kalau untuk anak-anak sih masih isok Tapi kalau orang dewasa Udah mentok dan gak Gak nyaman juga kalau untuk perjalanan panjang Untuk menurunkan kursi di baris ketiga ini Untuk menambah volume bagasi sebenarnya cukup ribet Karena kita harus merombok ke depan Dan mencari satu tali untuk menurunkannya Kalau kita lihat spion tengahnya Nissan Terra Ya mungkin sama saja dengan mobil lainnya Cuma yang kita suka adalah Dia ini tampilannya Frame itu bezeles Yang mana ini memberikan kesan elegan Pada spion tengahnya Cuma bukan itu nilai jual utama pada Nissan Terra Tapi ada pada ini Ya Nissan Terra punya fitur Intelligent Review Mirror Yang mana kamera akan menggantikan Peran dari spion Untuk menampilkan citra belakang Dan bagusnya lagi Kamera ini mampu memberikan Citra atau penglihatan Yang lebih jauh daripada Spion biasanya Bukan cuma itu saja Pada Intuition Review Mirror ini Kita juga bisa melihat Ya kondisi di setara mobil kita Atau kamera 360 Lalu juga Posisi kendaraan kita Seberapa lurusnya Terus juga garis Samping di kiri dan kanan Dan kalau kita mundur Nah kamera mundur langsung Muncul menampilkan Gambar yang ada di belakang Dan garisnya pun Juga akan mengikuti Pergerakan mobil Kecerdasan fitur ini Juga terdapat pada Banyak pengaturan Mulai dari pengaturan Tingkat ketinggian kamera Untuk spion Terus juga untuk Tampilan garis kiri kanan Rotasi Dan lain-lain Memang harus diakui Kalau Semua gambar tersebut Ditampilkan pada spion tengah Yang mana Secara Dimensi itu Kecil Namun Namun yang membuat kita Bisa melakukan Maneuver Atau melakukan jalan Sempit dengan Cukup percaya diri Adalah karena Gambar yang ada di belakang itu Cukup jelas dan terang Serta Garis akan bergerak Secara akward Mengikuti pergerakan Serta Good job Untuk fitur ini Nissan Terra Menggunakan mesin diesel Berkapasitas 2.500 cc Dengan tenaga Sebesar 187D kuda Dan torsi 450 Nm Ini adalah mesin Yang juga diukur oleh Nissan Navara Yang merupakan Basisnya Tenaga Dan torsi Yang dihasilkan Dari mesin ini Disalukan ke roda belakang Melalui transmisi Otomatis 7 percepatan Di atas kertas Tenaga dan torsi Yang dimiliki Terra ini Adalah yang terbesar Di kelasnya Apakah hal tersebut juga setara Atau senada Dengan performa yang di jalan Nanti akan kita buktikan Saat kita berjalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, sekarang kita sampai pada Kesimpulan dari review Nissan Terra Secara desain, baik itu interior maupun exterior, mobil ini mungkin bukan yang paling terbaik di kelasnya Tapi kalau kita bicara soal kenyamanan, fitur, serta juga tenaga Mobil ini boleh diaduh dan patut juas padai oleh para rivalnya Dan kalau untuk ruang duduk di dalam, sebenarnya cabinnya dia luas dan interiornya juga mewah Tapi untuk ruang duduk di baris ketiga, itu tetap harus diturunin kalau kita mau masukin volume bagasi yang lebih luas So far sih kalau untuk family car, ini mobil oke juga Apalagi untuk berkendara di Jakarta yang sering banjir karena mobil ini tinggi banget So the worst, sekian review kita untuk Nissan Terra ini Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment Bye Sub indo by broth3rmax